Kalau ngobrol sama dia, kamu pernah paling koslet apa sih menurut kamu? Kamu lagi ngomong, tiba-tiba gak nyambungnya apa tuh? Paling parah? Kayak kalau gak bisa dihitung. Katanya kalau cowok kebanyakan minum air manis, Ternyata... Hah? Apa-apa kalau apa? Cowok kalau kebanyakan makan manis, Ternyata gak bisa... Ya? Toto, terdua. Paham berarti ya? Toto, toto, toto. Isi orang. Katanya aku yang salah. Katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment. Try to be better, man. Aku... Prinsip aku... Dia gak boleh. Eh, gak apa. Tapi tergantung. Kamu pasti juga kalau ada yang chat cowok, Pasti bales juga dong. Misalnya, Fior, kamu... Ini dong, ini, ini. Pasti kamu bales dong. Kan selama chatnya masih normal. Enggak. Menurut aku, semenjak aku sama Vincent, Gak ada cowok yang lebih ganteng dari Vincent. Gak ada yang lebih tinggi. Gak ada yang lebih... Apalagi sayang. Lebih ganbrut. Ini pacar kamu paling ganteng ya? Sekarang sih, kalau udah sama dia, Apalagi kita sudah mau married. Aku merasa... Kamu married? Lah kan udah... Loh, Kak Olah gak tau 7 Desember ini. Kenapa? Emang ada apa? Ini kameranya, katanya kita harus masukin jadwal dari sekarang. 7 Desember? Iya. Dimana? Oh iya, udah disitu deh pokoknya. Di Jakarta kan gak masalah? Iya, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Ini udah mulai. Oke, oke. Opening, opening, opening. Vior dan Vincent. Yeay. Ahoy. Banyak banget loh yang komen. Undang dong Vior Vincent. Ternyata kan yang berdua lucu ya? Iya. Gemoy loh. Aku tuh suka sebel karena kan dia tinggi. Orang tinggi tuh identik. Itunya... Hah? Eh, apanya? Itunya itu. Jadi di DM suka panjang. Kakinya panjang gak maksudnya? Iya, maksudnya kakinya panjang. Jadi cewe-cewe tuh suka panjang. Pada DM-DM dia gitu loh kak. Takut banget nih aku kayaknya. Mendingan keluar aja boleh gak sayang? Ini kayaknya gak mulai brutal. Bener gak sayang? Ya? Jadi ini sebenarnya kalian berpacaran atau sudah tunangan? Atau apa nih? Kita udah tunangan sekarang. Udah tunangan. Udah tunangan. Kapan tunangannya sih? Bulan apa kemarin itu? Kamu lupa? Juni, Juni. Juni kan? Perasaan kamu baru ya? Sebenarnya hubungannya baru gak sih? Setahun lebih dikit loh. Setahun lebih dikit. Iya, setahun lah. Setahun. Tapi aku... Bukannya baru waktu itu kita podcast disini yang terakhir? Kamu pernah podcast? Pernah. Udah lewat kakak itu. Oh, udah lewat ya? Oh, yang dulu kita. Amang aku juga kan? Iya, tapi belum sama Vincent. Iya, itu kan dulu. Atau dua tahun lalu, dua tahun lalu. Bukan maksudnya itu udah lama ya? Gak kerasa ya waktu itu berjalan ya? Iya, maksudnya itu kayak perasaan baru kemarin gitu. Iya. Tapi itu udah dua tahun lalu tanpa kita rasakan. Oh. Sekarang, eh. Sekarang setahun yang lalu aku sama dia. Berarti dua tahun lalu aku sama itu. Iya, pokoknya sih dia lah ya. Tapi sebelum itu tuh aku mau nanya. Apa tuh? Kalian maksudnya kenalannya dimana? Maksudnya kok bisa pacaran sama Vior? Kan kalau Vincent kan pemain basket kan? Yoi. Nah, Vior tuh di dunia entertain. Nah, kok bisa? Esport, esport. Iya, esport. Kok bisa? Iya. Gak nyambung gitu kan pasti dunia aja kan? Iya, nah tuh. Kenapa bisa? Jadi, ya pertama kan dia ngelay gitu kan. Oh, ngelay IG? Ngelay IG. Diganjen kamu ya? Kamu ganjen loh. Enggak, gak bercanda. Terus, abis itu? Aku, aku liat nih di-explore nih. Wah, ada cowok Cina. Boleh juga nih gitu ya? Iyi, berotot. Aku suka banget tuh kayak gitu kan. Oh, ini tipe kamu banget ya berarti? Iya. Ini op-op Korea. Oke, terus abis itu Vindran cerit lagi. Kan nilayik abis itu? Ngelayik. Terus, kamu liat kan? Aku tuh pernah liat dia. Pernah liat dia di Reels. Suka sering-sering lewat. Kamu kenapa pegang iPad? Oh, ini tuh bukan gambar ya? Aku kira ini... Jatuh-jatuh. Oh. Geser-geseran. Oh, ini gambar. Ternyata di iPad ya ampun. Ini ya. Maaf saya, maaf saya. Dia sering lewat, gak sering sih. Kadang-kadang tuh lewat diri. Terus pernah liat sekilas aja mukanya gitu. Terus pas liat itu, ceritanya tuh baru-baru putus juga kan waktu itu kan. Gak baru juga, sekitar 2-3 bulan lah ya. Terus lagi nongkrong di Jaksel sana lah sama temen-temen aku. Terus, nunjukin kan, ini kayak pernah liat ya siapa ya? Iya, ini yang main Mobile Legends itu gitu. Terus kata temen-temen aku kan kayak, yaudah si set aja sih lu, 2023 kaku amat gitu. Oh, gitu. Baru lah aku. Gitu, bro. Tapi awalnya gak tau viewer ini udah terkenal gitu, gak tau. Aku gak tau backgroundnya maksudnya, aku kan gak into e-sport gitu ya. Kayak aku ngeliat dia kayak, ya pernah lewat aja sekilas orang ini main game. Tapi aku gak ngerti dia kerjaannya apa, ngapain gitu, gak tau. Oh, gitu. Terus abis itu yaudah aku follow aja kan. Oh, pasti kamu langsung nyungkir balik tuh ya? Follow langsung dia, tiga menit gitu. Tidak ada yang tau lah, sayang. Oh, gerecep. Gerecep ya, emang. Oh, kamu tipikalnya gerecep ya. Karena itu aku juga. Karena tipe kamu banget lah ya. Iya, aku tuh mikirnya, tapi aku gak mau pacaran sama dia tadinya. Aku cuma mau jadiin temen nonton aja, temen nonton, temen jalan ke mall. Maksudnya? Masa temen doang? Iya, aku gak. TTM gitu? Iya. Temen tapi? Mesra. Mesra. Aku gak bermaksud buat serius. Eh, tau-tau, ternyata kan tampilannya bad boy antingan, sipit gitu kan. Aduh, takut banget. Itu aku pikir kayak, ah gak mau lah ini gak bakal bisa jadi suami lah. Ini bad boy, ini bad boy. Tapi aku suka kalau buat pacaran aja ya. Eh, kepincut kita ya. Karena Tuhan berkata lain, ini jodoh yaudah lah, seru. Bersama jadinya. Tapi yang suka, maksudnya yang nyatain duluan siapa nih? Gak, sebenernya aku, pertama kan aku yang DM duluan. Aku yang DM dia duluan. Maksudnya, awal-awal tuh masih cepet nih. Balas-balasan masih cepet. Terus, udah mulai. Kayak waktu kan berangkat ke Kamboja tuh. Jadi eventnya tuh lagi SEA Games pas zaman kita deket. Nah, waktu di Kamboja tuh bales jadinya mulai nih. Mulai setengah jam kemudian baru bales nih orang kenapa. Aku tanya kemarin, ternyata dia tuh jual mahal. Dia ngomong bales cepet-cepet kan. Oh alah, gitu kan. Masih zaman ya gitu. Kayak jual mahal, jual mahal. Akhirnya barulah saat itu. Iya, ngobrol. Mulai ngobrol-ngobrol deket. Yaudah pulang, langsung ketemuan di Pondokina Mall. Oh, terus langsung jatuh cinta nggak pandangan pertama itu? Apa dari pertama ngedet-deket siduk netizen? Awalnya emang kita kan, yaudah udah deket dulu nih di chat. Jadi ngobrol, telepon itu udah deket. Jadi terus kita ketemu. Nah, waktu ketemu itu ya baru pertama kali kan liat face-to-face gitu. Nah, waktu pertama kali ketemu itu juga langsung kecinduk netizen. Tapi dia orangnya ceburuan tau. Oh iya. Lalu itu aku lagi syuting. Terus ada artis, adalah artis. Ya, aku chatting juga sama dia. Terus? Terus abis itu aku ceritain. Kalau abis ini tuh kayak ada mom-lok aku dari belakang gitu. Kamu cerita ke dia? Iya. Ngapain cerita? Terus abis itu dia kayak ngeledakin aku. Tapi setiap kita ketemu dia nanyain. Terus ini si dia masih ngechat kamu gak? Si dia masih ngechat kamu gak? Gitu. Berapa kali doang gak terus. Ah, dua kali ada kamu gak nanya gitu. Tapi itu udah jadian? Belum. Oh, berarti dia udah menaruh hati. Tapi tuh, gue waktu mendeketin dia, pastiin dulu. Kayak dia nih sebenernya ada cowok atau apapun gak. Kalau emang gak ada, ya langsung udah. Sudah aja gitu. Ngapain gitu kan? Iya, ngabih buang-buang waktu gitu ya. Dia bilang gak single, yaudah gitu. Ah, lucu banget loh. Tapi kalau tadi kan kita udah tau Vior adalah, eh maksudnya Vincent adalah tipe Vior. Iya, iya. Tapi Vior tipenya Vincent gak? Nah, itu yang tanya-tanya, tipe cilain kamu kayak gimana sebenernya? Kalau gak kejebak sama aku, kamu harus jawab jujur. Aku lebih ke keseluruhan sih. Sebenernya gak ada tipe yang spesifik ini harus mata segini, mata segitu, atau hidung gini gitu. Gak ada. Yang penting nyaman ya? Maksudnya anaknya baik gitu ya. Kayak pertama kan gak bisa bohong pasti appearance. Appearance ya good looking. Masa. Tapi katanya kamu suka bule. Good looking. Gak, iya kan maksudnya kamu suka semuanya lah. Suka, kan over all makanya. Kayak misalnya Dainis ya kamu gitu kan. Aduh, ada, ada. Ada, ada. Tapi kamu emang kok bisa sesabar itu bro. Nah emang kenapa aku? Gak apa, emang. Maksudnya, tadi aku kan ngobrol di belakang ya sama kamu. Maksudnya tuh aku aja sih kayak, hahihuh, hahihuh. Gimana caranya kok, kan kalau viewer itu terkenal dengan bocah kosong katanya. Gimana caranya kamu bisa ngadepin dia gitu kalau ngobrol. Emang, makanya aku kan bocah kosong. Makanya aku menikah untuk diisi. Nanti kita menikah diisi aku. Karena gini sih, karena gini sih. Ini aku kayaknya pertama kali ngomong gini ya. Karena dulu tuh waktu kecil, aku kan didikan aku lumayan keras ya. Orang tua jaman dulu lah. Chinese jaman dulu gimana sih kayak, ya ada lah pake di hajar ini, itu lah ngobrol. Tapi gak pake nih ngobrol yang pelan-pelan tuh gak ada. Kayak teriak, langsung dibentak. Nah semakin digituin tuh semakin rebel ya. Kek orang kan anak kecil semakin digituin tuh semakin rebel. Jadi waktu ngomongnya pelan-pelan, lebih gampang masuk, lebih gampang inget di otak. Sampai gede tuh jadi masih keinget nih. Kayak, oh dulu tuh orang tua pernah bilang gini. Jadi sekarang tuh masih ada apa ya. Kayak mau ngelakuin sesuatu, inget nih. Oh dulu pernah bilang gini. Tapi ngomongin itu halus gitu. Nah waktu kalau ngomongin ke dia halus, gak pake marah-marah ya. Aku menerapkan hal yang sama mungkin. Tapi aku bukan anak kecil. Sama aja kan, lebih gampang diserap gitu menurut aku sih. Enggak, aku lebih suka kalau kamu bentak, marah. Hah? Gimana sih? Mana ada orang kamu. Oh kamu sukanya dikerasin ya? Berarti kamu sukanya dikerasin ya? Soalnya dia gak pernah marah, aku penasaran dia marah kayak gimana sih. Gak pernah marah? Oh serem sih dia kalau marah pasti. Gak pernah. Gak pernah berantem? Aku pernah sering. Eh gak sering juga sih. Beberapa kali cuman dia selalu yang minta maaf. Bawain bunga. Iya aduh lucu banget sih. Apa sih sayang? Aduh. Aku kayaknya pengen keluar dari sini boleh. Makanya ada quotes katanya. Celahmu ketidaksempurnaanmu akan dianggap sempurna oleh hati yang memang ditakdirkan untukmu. Nah salah tau ditakdirkan apa gaknya gimana kata? Ya berarti dia bisa menerima kamu seperti diri kamu. Bukan yang kayak kamu harus tiba-tiba jadi pintar. Jadi dengan kamu yang sekarang malah dia bisa terima. Berarti memang dia ditakdirkan untukmu. Kalau dia belum pernah ngeliat aku pintar, dia lebih terima aku yang pintar apa yang bodoh? Kamu gak bodoh? Kamu bilang diri kamu bodoh? Aku pintar. Ya kan? Nah yaudah. Kamu gak bodoh? Cuman kosong aja. Kalau misalkan aku pintar, misalnya aku pintar cewek, aku anggunly, aku kalem, aku dewasa, pintar masak. Tapi gak salah diseliatif. Sama aja. Kalah kekalem lah kayak sekarang ini. Enggak. Enggak aku, aku bukan itu, tapi kalau kamu pilih aku yang kayak gitu apa? Aku yang goblokpol. Yang gini aja pokoknya. Yang kayak gini. Tapi kan kamu belum pernah ngeliat aku kalem, anggun, dan pintar. Ya gak usah dilihat. Gak usah, karena itu tuh ketika kamu berubah tuh gak jadi lagi Fior. Udah jadi orang yang beda. Dan itu belum tentu si Vincentnya suka. Kamu cintain sama Fior atau sama akunya? Ini. Aku Fior. Yaudah. Yaudah. Ya kan tadi kamu pertanyaannya sama. Oh berarti? Pertanyaan akunya atau Fior sama. Kalau aku berubah jadi pintar, kamu masih sayang aku gak? Yang paling bener gak usah banyak kalok. Iya, iya. Tapi kelihatan si Vincent ini orangnya sabar banget. Sabar. Dan orangnya tuh kayak... Iya, makanya. Gak, maksudnya Fior kan kalau ngomong kayak, nah gitu. Dia yang kayak, iya. Kayak, wow. Tapi. Kalau aku kayak gitu pasti kamu kayak, aduh apaan sih. Aku lebih bisa gak tau kenapa ya sekarang ya. Aku tuh kalau dia ngomong banyak, bisa ngeprediksi nih ujungnya mau kemana nih. Ngomong ini. Oh, tapi waktu awal-awal kaget gak? Kalau Fior, kok kayak gini gitu? Pernah ada kayak gitu gak? Oh, aku jaim tau. Jaim. Aku takutnya kabur. Ya awal-awal lu jaim. Gak kayak begini? Gak, gak. Jaim tuh nih si diem gitu. Yang kayak. Oh iya, jawabnya kayak, oh iya. Aduh aja, iya. Gak apa-apa. Dulu ananya. Gak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa gitu. Kayaknya itu bukan viewer deh kalau kayaknya. Aku acting jaim gini. Gak tau gak? Aku pengen, aduh gue pengen ngomongin. Iya, biasa. Kalau makan, tung-dung-dung-dung-dung. Dung-dung-dung-dung-dung. Jatoh, ini jatoh, itu tertigal. Ambil. Kalau ini aku harus hati-hati. Kayak ujian nasional. Dia tuh emang klamsi banget sih. Kayak pisau, bisa jatuh. Misalnya makan pasta, garpu, bisa kesenggol. Jatuh, sedotan, minum. Tapi gak pernah pecah untuknya. Tapi Vincent nampaknya, yaudahlah, gak apa-apa. Ya, emang ada kan orang yang gitu ya. Nyentuh dikit gitu, jatuh. Jatoh, iya, klamsi. Itu kenapa ya? Aku diperat apa diguna-guna? Apa gimana ya, Kak? Enggak, emang ada yang kayak gitu. Bukan karena aku atau emang karena akunya? Lebih ke kelakuannya sih. Enggak, adek aku kayak gitu. Adek aku kayak gitu. Oh, kirain aku tuh kayak gini karena aku diguna-guna sama orang, Kat. Apa? Kok bisa? Tapi katanya kamu sering diguna-gunain sama cowok. Katanya siapa? Digunain sama digunain? Eh, coba lihat dulu, aura kodamku. Kamu udah cek kodam? Kodamku udah sih. Apa? Apa? Apa, di TikTok kunti bogel katanya. Kunti bogel ya. Eh, kamu, ya bro, kamu, kalau ngobrol sama dia, kamu pernah paling koslet apa sih menurut kamu? Kamu lagi ngomong, tiba-tiba nggak nyambungnya apa tuh? Paling parah. Kayak kalau nggak bisa dihitung. Saking banyaknya ya? Gue sering, kayak, gue tuh sering kayak mau nyeritain sesuatu, ujungnya nih, ini tuh gini ya. Terus gue ulang lagi sekali lagi, ini tuh gini, gini, gini. Eh, bentar, 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 kok bisa gitu? Gini, ngulang lagi. Gini, 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 gini. Tapi capek nggak kayak gitu? Atau kayak, yaudah lah, gitu. Lebih capek lagi karena kalau ini kan cerita satu nih, kedua yang ntar nyambung nih. Kalau nggak satu yang nggak ngerti, kedua yang lebih capek lagi. Jadi harus di ngertiin dulu satu nih, gitu. Nah, kamu harus jelasin tuh lebih detail yang cerita satunya gitu. Ya, makanya kan aku udah kan sama ini. Belum, menurut aku belum. Coba contoh cerita apa? Contoh, contoh, contoh. Coba-coba contohnya ya, kita lihat. Contoh, kamu lagi mau tau soal apa? Coba kamu, Fior, lagi pengen tau soal apa? Gimana latihan basket kamu hari ini? Bukan kayak gitu. Bukan. Kayak gitu. Eh, misalnya gini nih, misalnya jalur-jalur jemput nih. Ya, oke. Tau nggak, misalnya ke rumahnya, misalnya ke Bintaro kan rumahnya. Nah, kan ada jalan-jalannya. Nah, lebih deket tuh kalau sini, terus ke sini dulu. Kayak nyambung lah isi lain, biar sejalan kalau mau ke BSD gitu kan. Nah, dia tuh nggak ngerti kadang. Gimana sih, sayang? Kayak rumah aku di sini nih. Oh, jadi kayak? Kayak, ya, ulangi lagi. Ini, kenapa kamu nggak gini-gini? Kan udah dijelasin padahal kan di sebelumnya. Ini ke rumah kamu biar sejalan. Nanti biar nggak boleh-boleh. Ntar pulangnya baru lewat situ gitu. Nah, dia lagi mikir. Ngerti nggak? Tapi omongnya jetir. Jadi nggak bisa. Nggak, nggak nanya jetir. Ini kan lagi nanya jalan. Ambil buka maps, ambil buka maps. Ambil zoom maps gitu di mobil. Oh, aku tahu kenapa. Karena dia kalau pakai maps tuh Google Maps, aku bisa pakai Waze. Loh nggak ngaruh. Iya, nggak kan rumahnya tetap di situ. Nggak pindah deh, walaupun di Waze atau Google Maps. Rumahnya tetap di sini. Ini rumahnya nih nggak dipindahin ke sini. Tetap di sini rumahnya. Nggak, kalau tak ikonnya beda. Iconnya. Iya, tapi kan jalannya sama. Nggak rumahnya tiba-tiba di Amerika. Rumahnya aku beneran. Tapi bener, sayang. Nggak, bener, nggak. Kayak ini, maksudnya gitu. Nggak, bentar dulu. Tapi emang bener, Waze tuh sama Google Maps beda loh. Karena aku pernah kayak gitu. Aduh, enggak. Jadi kayak misalnya, kan kalau Waze tuh ada lewat jalan yang tikus-tikus yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau Google Maps tuh nggak. Iya. Jadi akan lebih. Tapi rumahnya pindah nggak? Nggak, jalurnya yang beda. Emang iya, iya? Iya, iya kan sih nggak, Fior? Betul. Maksudnya jalur kalau berubah kan kelihatannya tuh kayak yang jalan tol. Kalau jalan kecil-kecil tuh nggak seberapa. Nggak begitu kelihatan ya? Iya, kalau jalan tol kayak gini kan kelihatan. Oh, iya, iya, iya. Sebenernya. Kalau di Waze, jalan tol warnanya kayak merah, kuning. Kalau di kumar, biru. Jalannya nggak berubah, tetap aspal di situ. Oh, ini keren sih. Aku lagi ngebayang kalau kalian nikah gitu ya. Terus habis itu nanti ada anak gitu ya. Terus kayak, wow. Terus anaknya nanya nih, tiba-tiba kan. Nanya aku aja. Nanya aku aja. Tiba-tiba anaknya nanya nih. Nggak, tenang kak. Kalau aku dengar ya, kita nggak usah takut kalau kita sekarang kosong. Nggak, kalau udah punya anak, kata mamiku, naluri ibunya muncul sendiri. Jadi pinter tiba-tiba. Misalnya contoh nih, ini ada anak datang ke mamahnya. Mama, planet itu ada apa aja sih? Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Wih, pinter ya. Dia tuh bukan yang kayak gitu loh, Pak. Nanya lebih ke yang. Aku bisa, Kak. Jangan menilai orang yang. Bener. Gitu loh, Shay. Dari covernya. Ternyata dia mungkin pinter. Cuman memang ngobrolnya mungkin lama, elodingnya ya. Bukan itu. Mungkin kalau pelajaran dia tuh memang pinter. Tapi mungkin kalau yang kayak, yang tadi yang misalnya jalanan yang menjelaskan sesuatu tuh dia yang agak. Nggak, soalnya kalau dia atlet cepet. Dar, dar, dar. Kan harus mentirnya cepet kalau atlet. Nah, aku mau jadi atlet juga lah. Atlet apa? Jangan, jangan. Biar aku, ya, biar apa. Oh, pantas. Jadi hidup, apa saya sayang namanya, lihai ya? Biar lihai. Tahu gak artinya lihai? Tahu. Biar seset, seset gitu. Kan bahasa Cina kok orang-orang tahu. Hah? Emang cihai? Emang lihai bahasa Cina? Bukannya lihai bahasa Indonesia. Bukannya lihai bahasa Indonesia. Lihai bahasa Indonesia. Kok bahasa Indonesia? Lihai, lihai, lihai. Wah, lihai. Oh, lihai itu bahasa Indonesia. Artinya getep dalam kehidupan ya? Yes, yes. Ihai. Sumpah tadi dia lucu banget, tadi sebelum mulai aku nanya, aku nanya Vizal, emang kamu orang-orang Indonesia? Maksudnya orang Indonesia asli, karena aku liat kan tinggi banget. Saya jawab, enggak, dia itu orang Cina. Iya, maksudnya tapi asalnya. Iya, aku juga tahu dia Caini. Tapi maksudnya Indonesia kayak Surabaya lah, atau mana, kayak gitu. Oh, kau Cina. Apaan? Itu harus pipit. Enggak, mungkin Cina, Cina, Surabaya. Oh, Cina, Surabaya bener loh. Iya, itu harus pipit. Itu harus pipit. Itu harus pipit. Cina, Cina, Surabaya. Itu pipit lagi. Oh, kamu orang Surabaya tapi? Aku lahir di Madiun. Oh. Kamu yang ngomong Jawa dong, kalau juga. Nah, coba coba kamu. Nanya bahasa Jawa, aku pengen liat. Enggak, bentar lu. Aku tuh ngerti orang ngomong, tapi aku kalau ngomong tuh gak fasih banget. Coba, coba, coba. Karena orang Jawa. Orang Jawa banget. Oke, coba, coba. Coba, coba, coba. Coba, coba yang mau jawab, bro. Ngomong apa ini? Ya, coba ngomong apa dulu. Misalnya kayak. Ya, gak bisa lagi malu nih gue. Aku ngerti tapi gak bisa jawab ya udah ngapain. Oke, coba. Oke, coba, coba. Tapi, coba. Tapi, coba, coba. Oke, coba. Api, coba. Apa? Apa lagi ya? Apa lagi ya? Mau teko enjik kok sui? Ah. Yang gini? Eh, teko rumah. teko bukan teko muka teko tuh buat kalau lagi minum teh pake teko surabaya bahasa jawa eh bahasa jawa nggak ngono nggak ngono iya kamu itu calon bucunya dia ngomong-ngomong kalian berokan lucu dan cocok nih Seng kan katanya mereka udah ada apa tunangan ya eh abis dilamar kan ya kamu nggak kaget tiba-tiba dilamar atau emang kamu tahu bakal dilamar aku taunya itu ada scene beauty shot aja dari Cowboy kayak rekamin Cowboy kan Oke terus habis itu reality show menjelang pernikahan habis itu beauty shoot kayak dia tuh nggak tahu momennya tuh kapan caranya gimana di lamar ini nggak tahu biar itu reaksinya ya oke perasaan perasaan kamu gimana abis di aku sedang banget soalnya dari dulu aku pengen punya bayi gemoy pengen cepet-cepet nikah gitu ya ya dan soalnya aku tuh nggak bisa bahagia tanpa pasangan sekarang kebahagiaan aku kamu sayang kalau kamu happy aku ikut happy kalau kamu sedih aku ikut sedih tapi katanya kamu ini mau nikahnya tahun ini iya tahun 7 Desember oh semua orang udah boleh udah tahu ya sebenernya awal keceplosan cukup nggak disensor nih nggak apa deh jadi udah ya udah lah ya gitu ya nggak boleh tuh cuma lokasi aja lokasi jangan Oh ya semuanya dateng tapi kamu pun ini nggak sih punya kayak dream wedding kamu tuh aku tuh pengen banget nikah yang kayak gini kamu punya nggak kayak gitu baru kasih ini seminggu lah nggak sampai nggak sampai seminggu ini aku dulu waktu nikah ya kita perempuan kan jadi aku tuh kayak selalu ngayal kayak oh my god dream wedding aku tuh aku aku harus pakai baju ini aku pengen tema kayak gini kayak begini kamu punya kayak gitu enggak ini pasti muncul nih apa nih kalau boleh tahu temanya apa aku temanya Mobile Legends loh wih jodoh emang emang ya kamu udah jodoh ya apa nih Tema aku aku mintanya yang super elegan biar kekosokanku aku kayak tertutup gitu Wow jadi nggak kelihatan jadi aku mau anggun dress aku nanti megar kayak gini megar gini biar ntar pas wedding dance itu digendong ini uh terus aku terus digendong sih di hiatah kau gendong aku ya emang ada kayak gitu hahaha tenang saya kalau takut gak susah narinya kita ntar dance digendong bro masukin ring hahaha aku pernah loh dimasukin ring sama Vincent jadi kayak bolanya kamu ya kan aku gendong aku masukin ring eh iya bolanya ga muat dong kalau kamu masuk ring oh iya bolanya bolanya kan slam dong gini kan iya iya nggak bukan aku yang digendong gini terus bolanya gitu eh mau nggak kita pastikan nanti mau kayak gini jadi disini ada nggak 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 ada ring basket pasti iya nggak 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 ngomong itu pasti pas lagi dance gini pas dan gini bluk gitu kan lucu hahaha ini sayang misalnya ini bola basket ntar gaun pengantin aku aku masuk kayak gini bola basket gini gemoy ke sana kita hamil hahaha mau nggak konsepnya aneh oke loh belum ada loh konsepnya itu hahaha oh jadi konsepnya konsepnya kayak elegan gitu iya misalnya ceritanya nih aku pakai bagaun pengantin terus ada gini padahal isinya bola basket oh biar kayak surprise gitu ya iya ada gini apa nggak ada ya pre-weightnya juga pengennya ada gitu tunggu dulu kamu minum air putih sehari berapa liter sih oh oh built-in built-in di built-in enggak enggak ada mereknya berapa liter oh iya aku eh nggak biar fokus gitu maksudnya oh iya oh aku minum air putih banyak aku tiap minum kalau di restoran aku minum air putih dia dipesan ST tawar eh tawar dulu dia manis sekarang ST tawar soalnya boleh kan soalnya katanya kalau cowok kebanyakan minum air manis tanpa itu udah oke sebentar sebentar di Google Google Oke katanya kamu gak banyak kamu dari sekarang udah searching itu enggak dulu banget waktu SMP SMA aku lihat di Google dia lewat aja lewat lewat katanya kalau minum manis disuntikin sulit nanti kita gak bisa kuing gitu bener gak sayang lebih kayak awasan utamanya biar gak diabetes aja sih lebih iya lebih biar hidup sehat hidup sehat gitu loh ih aku kaget aku kayak emang baru tahu gak ada hubungan ya berarti ya gak ada di saya banget suka minum manis tapi 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 ya bisa dong kalau gak punya anak lah kalau nanti misalnya kamu punya anak namanya siapa yang ngasih nama aku oke coba namanya siapa kalau cewek siapa kalau cowok siapa aku pokoknya depannya V iya kan Vivi kamu menurut aku Vincent Fior Vivi ini ya kalau anak cowok aku mau kasih nama pakai hehehe 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 Aneh itu namanya superhero bukan sih bukan musuhnya Harry Potter yang rata mukanya bapak Atau gak? Atau gak? Atau gak? Vermitor naganya ini, naganya si... itu tuh yang di House of Dragon nonton gak? Shrek, eh bukan ya? Kok Shrek? Shrek sih? Kenapa ada? Tau gak sayang Vermitor? Gak tau Atau of Veigar, Veigar nama naganya Atau yang di Mobile Legends, Hero of Veigar Cangeoka Viga? Vol afectu Bukan, bukan � Keith 알고 yells cwe kalau aku cwe aku dorm Aku tak mau steal nanti diambil orang àn piti Bohi incr Gak gitu dong Menoecap belum dapet nih apa ya Tapi udah tahu kan cara begininya ah pro M SOLEMAT Blampuko Kamu emang punya anak berapa sih? Sebanyak pasir di lautan dan bintang di langit. Oh, boyang banget. Sesuai Alkitab kejadian. Ah, maksudnya? Berkembang biaklah sebanyak pasir di lautan dan bintang di langit. Tapi aku lupa ayat apa itu ya? Itu firman Tuhan. Maksudnya unlimited? Iya. Oh, jadi maksudnya kayak seberapapun dikasih sama Tuhan gitu kan? Iya, sedih. Tapi kan enggak. Kalau biasanya orang dari awal nikah, aku mau dua, aku mau tiga gitu loh. Kau mau berapa, sayang? Kalau aku sih mentok dua sih, oke. Hah? Mentok dua. Nah, ini udah mulai enggak cocok nih. Enggak, enggak. Sudah, sweet, sweet. Siapa yang menang anaknya itu ya, nentokan. Enggak, enggak, enggak. Sudah, sweet sekali, sayangku. Dua, oke aku dua. Ayo, sweet sekali. Tiga kali. Enggak, dia punya dua. Udah, udah dua. Nurut, nurut. Kan namanya, ini calon imamku ya. Aku nurut, dia dua. Kamu mau punya anak cewek, cowok. Kayaknya... Harus cewek cowok, enggak sih? Kalau mungkin dikasih cewek, semoga yang kedua ya. Yang pertama kayaknya cowok dulu. Karena? Karena? Biar cowok bisa ngajarin anak cewek. Ngelindungi. Oh, ya, ngelindungi. Wiss. Patriarki. Tapi ntar waktu dapetnya cewek, malah biasanya cowok lebih sayang sama anak ceweknya. Oh, gitu ya? Kalau kamu pun, entah punya. Aku nggak... Kalau anak cewek, entah anak ceweknya gelewat-gelewat ke dia, tahu aku cemburu. Iya sih. Iya, ini udah contohnya kok kayak gitu. Kak, Allah cemburu nggak kalau Amina apa-apa gitu? Sebenarnya, bukan cemburu kayak... Hello, aku... My husband. Dia tuh lebih so sweet sama Amina dibanding sama aku loh. Kalau Amina tuh kayak gini. Sayangku, sayangku, anakku. Bisa kayak misalnya tadi, ataupun misalnya lagi ada kerjaan, terus bisa kayak... Ayo, nak, kalau Amina telpon tuh dia bisa mau pulang. Kalau aku kayak, Ayo, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Tuh, kan aku nggak bisa tuh kayak gitu. Tapi ntar kamu, walaupun cemburu, kamu akan rela. Karena itu anak kamu sendiri. Iya, darah daging sendiri ya. Iya. Tapi cemburu, nggak cemburu sih kayak... Ya, gitu. Harusnya bisa juga gitu ya, porsi yang sama. Eh, tahu nggak di Google dikatakan bahwa cewek itu butuh 10.000 sentuhan non-seksual setiap harinya. Nah, nah tuh, Seng. Kamu sampai 10.000 kayak cuma satu deh. Nggak bercanda. Nggak apa, kalau dia juga, aku juga butuh. Tapi non-seksual ya, bukan gini-gini atau apa. Bukan yang gini, yang gini, sayang. Iya, iya, Seng. Kamu nggak nyampe 10.000 loh, Seng, sehari. Sumpah. Tuh, asalnya 10.000 kayak gimana sih? Aku juga nggak tahu nih, riset dari... Kan satu hari, nih. Berarti gini dong. Nggak, nggak gitu. Gini, misalnya gini. Nggak, misalnya gini kayak... Ini, iya, sayang. Gimana, sayang. Kayak, aduh, kayak physical touch banget gitu loh. Baru cewek tuh, oh ya, lega gitu, sayang. Tapi emang ya, aku kadang-kadang kalau lagi, apa, misalnya lagi pusing atau apa, megang tangan pasangan gitu tuh, langsung kayak pusing-pusingnya tuh menghilang. Serius, Kak? Kalau kamu gimana? Kamu megang dia? Kamu pusing nggak sekarang? Nggak. Ntar aja, kalau udah pusing. Baru pegang tangan. Tapi aku mana deh, kamu love language-nya gimana sih? Aku physical touch. Ayudah, cocok kalau 10.000 itu. Aku suka dipegang-pegang. Aku dielus-elus, suka. Itu doang physical touch doang. Quality time. Oke. Physical, apa lagi ya? Physical attack. Wah, aduh, dibukul dong. Physical attack. Takut banget, lupa. Aduh, kalau physical attack. Apapun ya physical, aku suka. Aduh, oke. Agak serem ya. Ya, saya ya. Aku kayak gini, aku suka dipeluk, aku suka. Kalau visual apa? Love language. Nggak pernah ngetes ya, tapi menurut kamu apa? Aku apa ya? Ada words of affirmation, kamu pasti suka dipuji. Atau act of service, kamu suka dilayarin, dia bawain makanan, dimasakir. Terus ada apa lagi? Ada quality time. Physical attack, sebe aja sih kayaknya. Quality time? Emang kenapa aku? Eh, enggak, enggak dong kan. Enggak, enggak itu tipikal orang. Ada tipikal cowok yang kayak, enggak, memang dia enggak. Memang dia enggak mau setiap hari, maksudnya, dimana aja. Aku maksudnya pegang, tapi ya kalau lagi di depan umum gitu kayak. Jangan lah gitu. Normal aja gitu. Aku selalu bilang gitu ke kamu. Aku suka. Aku kalau di depan umum kayak digerayangin gitu. Aku suka banget digerayangin. Iya, sama-sama kalau, aku juga kalau reang. Sampai aku tuh ya pernah. Cuma kita sebagai cowok kayak malu gitu enggak sih, bro? Enggak, aku kita sebagai cowok gitu ya. Salasan belaka, gini ya. Kamu tuh harus nonton kalau nonton film yang kayak bule-bule gitu. Kayak. Kayak lagi jalan kayak. I love you baby. I love you baby. Yes baby. Oh gila itu cowok. I love you baby. Nge-nge-nge-nge-nge. Nah iya kayak gitu. I love you baby. Nge-nge-nge-nge-nge-nge. Itu tuh kalo kaya gitu aku tuh berasa ih gila gue dianggap ya gitu. Kalo misalnya kamu cuek depan orang aku kaya. Ya love you, I love you. Itu akan jadi yaudahlah gitu yaudahlah. Tuh, iya aku juga aku gak suka nyoh. Kamu gak gituin aku gitu. Suka apa nyohnya? Suka apa nyohnya? Ya kaya gitu. Tapi kan kayak si juga kan sama emang cowok gitu basically. Kalo di rumah gak apa ya di rumah. Iya kalo kaya terus kita di depan umum kayak harus gimana kayak gak tau sih. Ini apa emang kita berdua doang? Hal yang paling menyakitkan untuk cewek adalah ketika mereka merasa tidak dianggap dan invisible. Itu membuat kita yang kaya, I'm not enough for you. Kayak gitu. Kayak gitu. Sayang, jadi anggaplah kita ada dan sayang-sayangin kita. Kita bakal seneng banget. Gak usah kasih kita beli atau apapun. Setiap lagi meeting misalnya kayak, misalnya kayak tanya tanggepan kita. Di dalam sebuah meeting atau sebuah pertemanan nih misalnya yang ngumpul. Menurut kamu gimana sayang? Terbang! Butterfly, butterfly! Kayak ya Allah aku dianggap banget nih. Kayak gitu. Oh aku emang kayak gitu selalu nanya tanggung keempat kamu. Iya bener ya. Tuh Sarah sampe sakit malam udah gini. Terus sebagai ciwi-ciwi. Iya kan? Sebagai ciwi-ciwi. Kamu kayak ex-octurasi sih. Oh suka dilayani. Kamu suka aku layanin ya? Takut banget. Kamu mau makan apa sayang? Jatuh-jatuh. Enggak, gak jatuh. Enggak, udah jatuh ya. Oh sama saya, aku mau makan apa sayang? Udah taruh-taruh. Aduh, ah. Eh tapi berarti cowok memang suka dilayani sih. Saya atau juga sekalian disuapin. Iya, aku act of service juga. Loh kalian sama ya? Bintang kalian apa? Kamu apa bintangnya? Aku gemini. Ah, redsack. Kamu? Aku Leo. Wow. Biasanya di keliatan dari suka pake bajuan apa kalau item-item. Biasanya suka kayak gitu ya. Gak, gak, gak. Oh yang simple. Enggak, gak, gak. Enggak, gak apa karunya ya? Untuk kamu? Enggak, gak. Emang kak atin bintang apa? Skorpio. Aduh, udah deh. Kak Aurel? Cancer. Kita beda-beda ya. Kalau jengking, kebiti. Kebiti. Jadi kita berdua saling mencapit gitu. Ih, kalau kita gemini Leo dan anak kembar, Singanya punya kembar. Tentang ya. Maksudnya gimana? Enggak, gak nyamuk. Singanya ada dua punya anak kembar. Enggak, gak semua. Oh kamu punya anak kembar? Siapa yang bilang? Kamu. Kamu yang bilang barusan. Hah? Kan kamu bilang anak kembar gimana sih? Aku bilangnya singanya kembar. Eh, tapi aku mau punya anak kembar gemoy kali ya. Gemoy. Aku pengen banget tau punya anak kembar. Kalau cewek-cowok kembar, udah tutup pabrik ya. Udah. Jadi kamu sekali doang tuh. Iya, tapi gede banget ya. Iya, iya. Oh iya, pelan-pelan ya. Kamu mau makan gak? Tuh, kan. Kalau banget. Kamu mau makan gak? Langsung kabur. Oh, gak apa-apa. Ya, kalau aku kayak gitu, ngomong sih kayak. Yaudah, gak jadi makan, gak nafsu gitu kan. Enggak, tetep. Gak apa-apa. Iya. Kalau aku ngomong yang ngegas gak apa-apa. Jangan. Jangan, yaudah. Kenapa ya cowok tuh cuma mau kedamaian? Kenapa ya? Damain kan gak enak ya. Kedamaian apa nih? Sebentar, sebentar. Kedamaian apa? Enak dong, damai. Nggak mau berisik, gak mau apa. Karena gini ya, laki-laki tuh kan ya. Mungkin kalau kayak Vincent kan, dia kerja di luar. Main basket, tiap hari tuh ada berisik lah. Capek apa, ketemu kita yang. Gak, dia pasti kayak. Please stop, gue butuh chill. Gue butuh. Please chill kita di rumah kayak. Yuk, please. Wah, tonton. Paham berarti ya? Paham. Tonton, tonton. Tonton, tonton. Tonton. Hehehe. Hei si orang. Aku yang sama kamu ya. Aku juga bisa. Kenapa ya dia ini ya? Aku juga bisa. Aku juga bisa. Ya. Apa kalian mau? Sampai bingung mau nanya apalah ya udah habis. Kalian mau, kapa sih periwetnya? Cek kalian bisa. Coba saya, kapa nih? Bulet ini. Coba kamu mau. Temanya apa? Tema Mobile Legends, please. Oh, tema-tema. Iya, kita. Iya dong Mobile Legends dong. Ucu tau. Itu udah mainstream. Oh, mainstream. Kita mau priwet di pulau basah-basahan. Hah? Sambil kayak gini. Terus kayak kita. Basah-basahan. Di air. Oh, pengen temanya air ya? Iya, basah-basahan. Dan kayak ala bule. Emang bule? Emang bule kayak gitu? Oh, kamu belum liat time 3 ya? Apa itu? Kok ternyata time 3? Time 3 kan buat jadwal. Kamu belum liat? Apa yang buat jadwal? Apa yang buat jadwal? Apa yang buat jadwal? Yang mau chatting. Oh, WhatsApp. WhatsApp. Belum liat ya? Oh, kamu yang nentuin ya? Maksudnya kayak tema gitu-gitunya? Aku yang idein. Cepat aku pecek ke orangnya biar dia nggak liat. Gini, kalau di pernikahan itu kan si viewer tuh lebih punya dream wedding. Iya. Oh, kamu simpel. Aku sesimpel. Ngikut aja lah gitu ya. Iya, mah dikau. Tapi keliatan orangnya simpel ya. Iya, simpel. Aku juga. Aduh, sampai sini udah rigut. Apa, Seng? Gimana? Apa tadi? Aku tadi salah denger nggak sih barusan? Nggak, kalau aku gini. Aku simpel. At least, tapi jangan warna-warni. Oh ya, nggak, nggak. Aku maunya yang klasik, elegan. Tapi kan pasti ada budaya dong. Pasti kayak Vincent punya budaya. Dia dari Jawa. Cina kan? Nggak sih, ngikutnya kita budaya Chinese sih. Chinese. Oh. Sangjit, sangjit. Ada sangjit ya. Berarti baju merah nggak sih kalau China? Iya, merah. Sangjit tuh kan pas merah ya? Iya, merah. Pas-pas seserahan ya. Aku padahal cool tone lho. Aku bisa cocoknya bukan merah-merah, sayang. Tapi nggak apa-apa. Kan namanya tradisi kita harus mengikuti. Asalkan kamu jangan tipe-tipe pake kuning. Oh, Nick. Oh iya, mau nggak? Kayak gini, sayang. Kamu kayak gini. Dia tuh nanya kayak, Lu apalagi? 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 Gue ceburin nih, gue ceburin nih. Aku pikir, Tapi kamu pernah nggak lagi, kayak lagi capek banget, terus dia kayak lagi gitu, terus kamu kayak, Bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Pernah gitu nggak? Pernah, pernah, pernah. Di mobil nih, Pernah? Di mobil. Terus kamu nangis nggak? Nggak. Lebih kayak, Dia nyadar juga dia cerewet. Atau di mobil, Aku kan dia nggak nanggepin aku. Aku sayang, sayangku. Ustap, Ustap, dia cuman gini. Udah, nggak digini-giniin, atau apa. Jadi aku isengin dia, Dia nyetir nih kan, Lagi di tol nih, Lagi konsen, Duh malem, Aku giniin. Sayang, kalau kayak gini, Ya bahaya dong. Ya bahaya dong. Terus dia marah. Gini apa kayak gitu? Terus, Terus kamu mau? Jadi kayak, Aku inget tuh mau pecahan jalan gitu kan? Ini udah ambil kiri nih, Terus dia di, Wah itu parah sih. Kalau gini kelihatan nggak? Menurut lu. Tapi lucu ya, Jadi maksudnya kayak, Biar kayak jadi cair gitu. Tapi aku sih kalau di lagi nyetir di gitu, Aku juga ngomel sih. Iya aku dimalain netizen, Gomel kayak gitu lagi ya, Cibah ya Cibah ya Cibah. Jadi sekarang kalau aku di mobil, Aku udah nggak pernah isengin dia, Jadi dia cuman, Dia berusaha caper sih. Cuman kalau aku bilang, Kalau aku lagi capek nih, Gini. Cuma ujungin buka gemongin kamu yang baru? Nah, nggak mau. Ayo saya, Aku sama lu. Ayo, apa saya sama lu. Nih dia tuh sukanya, Kalau minta tuh harus diturutin. Sekarang, sekarang. Sekali, sekali. Nggak mau, nggak mau. Itu kan sayang, Bukan aku doang yang kayak gitu, Aku juga sering gitu kan kayak, Kamu tipe gini, Aku menanya nih, Kalian kalau misalnya lagi berantem, Iya. Nih, Viewer tuh tipikal yang kayak, Harus selesai saat itu juga, Atau bisa kayak, Ini nanti-nanti deh. Padahal dia yang bilang kayak gitu kemarin. Cuman waktu diajakin beres, Diajakin beres nih, Masalahnya selesai sekarang ya. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Aku butuh waktu. Dulu buat mikir-mikir, Apa lagi? Apa yang dipikirin? Apa yang dipikirin? Apa yang harus dipikirin? Nggak tau sih, Emang kalau kita habis berantem, Harus mikir dulu nggak sih? Nggak sih. Tuh, kan aku sama kayak kata. Nah, kalau itu aku sama. Nah, itu cocok-cocok. Bukan gitu. Bukan gitu. Maksudnya aku kalau berantem. Tuh, kalau aku tuh suka ya. Nggak semua orang sama tiba-tiba cocok. Sekarang gini. Malah perbedaan itu yang bikin hubungan itu jadi langsung. Tentu sekali. Tapi nggak bisa. Tapi gini ya, Fior. Nanti kalau kamu udah nikah, Kamu akan merasakan gini. Kamu berantem nih. Ketanya satu kasur nih. Tentu berantem, Terus nggak mau dikeluarin. Terus hidupnya kayak, Waduh. Krik-kriknya sih kayak, Mau nggak mau ya? Iya kan nggak ya? Yaudah kelarin. Semua kalau nggak, Gue nggak bisa tidur nih kan kepikiran. Kayak, Udah lu ada di sebelah gue, Terus kayak pengen diutarain. Tapi dianya juga nggak bisa selesain. Wah, Yaudah kalau kita berantem, Kamu tidur di kandang anjing. Makut loh tidur di kandang anjing. Aku tidur di kasur. Kita nggak akut. Kan aku akan akut banget sih. Saya kasihan nggak ya. Padahal dia sendiri yang mau. Oh dia mau kayak kelarin gitu ya? Dia bilang kata-kata papaku, Kalau misalnya masalah sebelum matahari. Matahari terbit harus selesai. Matahari terbit di besoknya itu udah harus beres. Aku nggak usah matahari terbit, Paling 5 menit gitu. 5 menit kelar. Karena kamu terlalu damai. Beres, udah. Hubungan tuh harus ada. Malah-malahnya dikit biar seru. Karena aku nggak suka banyak-banyakin pikiran lain, Kayak udah banyak nih pikirin gitu. Iya sih bener-bener. Eh, nonton Deadpool belum kak? Deadpool. Apa itu? Yang bye-bye-bye-bye-bye-bye. Nanti, jeng? Bye-bye-bye. Deadpool ini film, super hero. Oh iya sih yang nonton gitu ya di bioskop. Cumi, gini-gini. Kamu udah nonton? Belum. Itu kenapa kamu nanya? Aku mau nonton bareng. Itu ngajakin aku terus nonton. Oh ini lagi kode. Aku tuh orang yang nggak suka nonton. Oh, tapi apa? Aku nggak suka nonton bioskop. Oh, tapi kalau di kamar gitu suka doang nonton. Nggak juga. Aku main game. Oh, main game ya, Kak? Main game apa? Cocok loh kamu suka main game. Game apa aja sih? Ganti-ganti game PC, game HP, apa aja sih. Kalau kamu sukanya nonton? Aku suka nonton Game of Thrones. Yaudah kamu giniin. Yaudah kalau kamu nggak mau nonton, udah aku nonton sama temen aku ya. Dia, iya silahkan. Gitu dia sama enggak. Iya nggak apa-apa. Aku jemput ya gitu. Aku nonton sama keluarga. Aku nonton sama keluarga aku ya. Iya, maunya gitu. Tapi kadang-kadang cowok juga harus ada me time nggak sih? Kayak kita pengen main juga gitu. Iya nggak sih? Aku, eh tapi kenapa ya? Eh aku udah pernah nanya sih. Kalau cowok tuh me time-nya away from pasangannya. Kalau cewek me time-nya maunya bucin sama cowoknya. Iya kan? Nggak sih. Nanti kalau kamu udah punya anak, kamu pasti butuh kayak me time. Please, gue pengen sendiri. Ya entah. Tapi sendirinya tuh bukan kayak ini ya. Kayak lebih kayak perawatan apa. Jadi gini loh, ada dibagi-bagi. Kalau family time, kamu sama anak kamu, sama suami kamu tuh family time. Kalau key time, kamu berdua nih sama suami kamu tuh quality time. Gini quality time. Kalau yang me time beda lagi. Me time itu kayak, ya kamu kadang-kadang bisa ngebahagiain diri kamu dengan ngapain. Ada orang kadang-kadang dia sedang lari gitu. Tapi aku mau me time pergi boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kayak keluar negeri gitu boleh nggak? Boleh. Sendiri? Enggak dong. Masa sendiri. Masa aneh banget sendiri. Tapi tanpa ke Atta. Boleh dia mah? Dia boleh ini? Boleh tapi sama siapanya langsung aku tahu. Oke. Kalau kamu. Eh kalau ke Atta pergi sendiri. Nggak boleh kalau dia. Sama. Sama. Karena boys will be boys. You know tau nggak? Iya. Cowok-cowok pasti kalau ngeliat cewek ini. Wuhuhuhu. Karena apa cowok di mata cewek jelek banget ya? Iya emang. Emang. Karena cowok tuh visual. Apa yang dia lihat? Dia langsung. Iya kayak gitu. Tapi yang udah-udah. Kita tuh bisa kayak. Eh gue punya. Tapi. Tapi kalau yang kita denger cerita-cerita. Bahkan banyak cewek yang begitu ya. Iya nggak sih? Yang duluan ya. Oke. Cewek versus cowok suit ya. Yang menang yang bener ya. Hopi pak. Nggak ada suit suit suit. Tapi kalau Vincent lagi turnamen gitu di luar negeri boleh dong. Udah saya udah gitu. Aku ya udah lakukan semua pesan. Kalau tanding dia. Dia tahu. Kayak tanding dia. Dari kemarin nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi selalu video call. Dikit-dikit video call. Ini di sana jam berapa? Ayo call. Ayo call. Dia selalu. Ya aku sih nggak apa-apa kan. Tapi kamu harus ready loh. Kalau atlet kan emang dia. Ketika itu harus. Iya. Ada jadwal latihan. Nah dulu tuh. Dulu tuh di awal-awal. Awal-awal pacaran dia nggak ngerti. Kalau misalnya diajak telepon gitu. Kenapa sih kamu bentar banget telepon ngobrolnya gini-gini. Kan abis latihan ya. Kalau malam tuh kadang. Meskipun kita belum tidur. Dia memilih untuk diem aja gitu. Karena kayak. Iya. Dehidrasi lah. Dia bilang kenapa kamu diem. Nggak cerita hari ini kamu ngapain. 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 Nggak cerita kenapa gitu. Ya karena ini. Aku jelasin alasan yang untungnya. Setelah ya kayak sebulan dua bulan. Dia mulai adaptasi. Dia ngerti. Iya dia udah nggak. Kayak oh capek ya hari ini saya ngerti. Terus dia. Jadi kayak gitu doang. Yaudah dia diem. Dia ambil main gamenya sendiri. Tapi kita tetap call-an. Yaudah call-an. Yang penting dia sebatas dia ngeliat aku aja dia kayaknya udah cukup gitu. Dia tau aku ngapain. Kebahagiaanku sesimpel itu sekarang. Melihat kamu bahagia pun aku ikut bahagia. Aduh lucu sekali loh. Kuat hari ini. Kata-katanya mbak. Mencintai bukan tentang memberikan yang terbaik dalam kelebihan. Tapi memberikan yang terbaik dalam kekurangan. Busen. Keren. Cintailah diri bu sendiri sebelum mencintai dirinya. Kamu, kamu, kamu. Itu quotes aku kamu colo. Orang sebelum pacaran. Oh iya itu waktu awal-awal pacaran aku bilang gitu. Oh gitu. Kalau kamu ada kerjaan. Utamain kerjaan dulu. Karena kita ini masih pacaran. Gimanapun kamu harus mentingin diri kamu sendiri. Karir dia sendiri dulu. Oh jadi kamu bakal sesuat. Kalau suatu hari kita nggak jadi. Kan dia biar nggak nyesel gitu. Tapi kalau udah nikah gimana? Kalau udah minta nikah ya kita satu sama lain. Maksudnya boleh nggak. Tapi boleh nggak kalau dia kerja gitu. Kerja aku selalu bilang. Oh harus kerja. Maksudnya kayak kalau ada kerjaan jangan. Ditolak. Kayak jangan ngutamain. Kita harus buciin dulu apa. Saya kalau susah. Kayaknya kita setiap hari juga. Kadang tuh dia kerja aku jemput gitu kan. Aku jemput. Aku jemput pulang. Aku anterin. Kan maksudnya. Ya udah ketemu. Itu kan seharian ketemu. Besok bisa ketemu lagi. Kalau nikah kamu pengen diantar jemput juga nggak? Mau. Bisa aku habis pulang syuting. Terus suami aku jemput. Bawain makanan gemoy. Aku happy. Mereka malam udah nggak mau makan. Karena kamu pulang malam terus. Yaudah bawain minuman. Air putih. Ya air putih selalu ada di mobil. Terus ya bawain bunga bunga bunga. Aku ada coach coach. Oke. Mimpilah setinggi-tingginya. Karena ketika kamu jatuh. Kamu akan jatuh diantara bintang-bintang. Eh air Soekarno nih bos. Bener. Coachnya air Soekarno. Soekarno bener. Bener tapi. Habis gelap terbitlah terang. Wes. Udah. Tadi kamu ngomong apa? Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Kartini. Ibu kita kartini. Wih keren. Tapi sebenarnya pengatuan sekolahnya kamu bagus ya. Ya iya. Karena aku dulu jualan umum ranking. Berarti harusnya nggak kosong ya. Nyebutin. Aku SMP jualan umum terus lah. Hah? Jualan satu. Iya. Ranking satu. Iya. IPS. Eh bisa percaya nggak sih kita? Aku ada foto sertifikat tentang aku kasih. Kamu ranking satu terus dari SD sampai SMP. Iya aku nggak pernah remedial. Kenapa? Karena aku tiap pulang aku unsource. Aku ke Sinoti Flash Matematika 5 jam. Aku ngobrol sama gurunya. Aku bercanda-bercanda tapi jadi masuk pelajarannya. Tapi? Oh iya iya iya. Tapi akademik tidak menentukan kehidupan kita di realita. Bisa aja kita pintar dulu tapi gedenya tetap pintar. Aku ngiranya untungnya gurunya nggak yang ikuti kamu. Waktu ngobrol 5 jam itu untungnya nggak gurunya yang ke-influencer. Eh gurunya happy tau. Kan gurunya ganti-ganti tiap 2 jam. Tapi Vincent katanya lagi siapin rumah juga. Udah ada sih. Udah-udah beli. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari basket. Dari basket. Berarti basket di Indonesia sebenarnya menjanjikan ya. Ayolah aku diam. Menjanjikan. Kalau serius sih iya sih. Asalkan jadi pemain top gitu ya. Kalau iya harus ditekuni sih ya. Kalau misalnya setengah-setengah juga. Apapun kayaknya setengah-setengah juga nggak akan berhasil ya gitu ya. Bener-bener. Kayak emang harus. Bener-bener kalau basket tuh nggak bisa setengah. Kayak all in lah. Kayak karena-karena kan mencakup kayak jam latihan. Jam istirahat itu bener-bener nggak bisa dirubah itu. Dalam satu hari kamu latihan berapa kali bro? Satu hari sekali. Kalau di tim aku satu hari sekali. Tapi setiap hari. Sampai hari Sabtu juga ada. Udah pagi biasanya nge-gym doang sih Sabtu. Tapi ada latihan personal kamu sendiri nggak? Latihan personal biasa tuh off-season. Kalau misalnya udah season jalan itu pasti latihannya tim. Sambil makan boleh nggak Kak? Boleh. Kakak puasa nggak? Eh kok udah malem. Nggak ada yang puasa malem-malem. Nggak masalah. Jadi kalau off-season kayak gini nih udah beres. Nih liganya udah beres. Latihan individual. Kadang kalau basket sama bola. Maksudnya kayak kan kalau bola kayak sama semuanya. Kalau lagi nggak. Apa sih kalau lagi nggak tanding tuh kayak. Latihan sendiri. Apa sih namanya? Kayak private gitu kan? Iya. Kayak gitu. Misalnya kayak kamu waktu itu lagi mau ada. Apa sih liga? Gitu kan. Kalau ada liga tuh kan yang kayak. Presison. Terus-terusan gitu kan. Oh iya itu presison beda lagi. Iya beda lagi. Tapi nih kalau dia udah ribur. Mereka kan tetap harus jaga kondisi saya. Mungkin berhenti-berhenti banget nih. Tapi tetap dipantau sama pelatih. Bukan dipantau. Lebih kayak kita kan permain profesional ya. Arti profesional berarti kan kita ya jaga kesehatan sendiri. Oh gitu. Jadi self. Lebih ke self reminder. Kalau nggak ada coach pun. Ya istilahnya kalau kita masih mau dipakai. Iya. Investasi kita kan ke badan kita sendiri emang. Beda mah. Berarti nggak pernah begadang kayak gitu gitu. Begadang sih kadang masih begadang sih. Itu susah karena dulu aku dari SMA tuh udah sering banget begadang. Cuma tidurnya tetap 8 jam. Tapi iya tidurnya sebisa mungkin tuh tetap banyak lah. Siang apalagi tuh pasti aku tidur sih. Eh dia S2 loh kak. Wow. Nggak ada hubungannya nih. Di Cina pinter-pinter. Oh emang kalau basket tuh bisa sambil sekolah juga ya? Waktu itu bisa. Karena waktu itu aku kebetulan belum ambil di profesional ya. Jadi aku kuliah dulu. Mama udah suruh aku kuliah dulu. Ntar kalau beres baru fokus ke yang full time tanding. Oh berarti orang tua tuh kayak mentingin kayak pendidikan umum nih sampai kelar deh. Iya. Karena kalau misalnya ya sepengetahuan aku kalau kuliah gabung sama basket kayak maksudnya sebenarnya pengalaman dari pemain-pemain yang lain ya. Kuliahnya tuh most of the time tuh molor. Iya. Kayak 75% orang tuh molor kayak bisa telat setahun lah. Telat nama-nama aku tuh paling nggak suka buang waktu kayak kuliah kayak gitu nggak suka. Tapi kalau atlet gitu biasanya sampai umur berapa sih di Indonesia pensiun? Itu tergantung seproduktif apa atlet ya sih. Rata-rata. Selama masih bisa menghasilkan sih. Ya itu tergantung dari tadi kan kayak jaga badan. Kalau kayak Christian Ronaldo bisa sampai 39. Nah itu kan dia berarti bener-bener jaga jam tidur mata. Wah idola itu idola. Tapi idolanya Messi kak. Aku bang dodo banget lagi. Kalau di basket tuh setelah aku tuh kayak Lebron itu dia udah dapet gaji gede. Nah gajinya tuh dia investin lagi ke orang yang kayak nutritionis. Semua yang jagain badan dia sendiri. Jadi pribadi kayak semuanya tiap hari makanan dia tuh diatur semuanya. Tapi pengen gak sih kayak jadi pemain bola yang luar negeri? Eh pemain basket. Eh pemain basket di luar negeri gitu? Semua pengen sih. Semua orang pengen. Tapi kan saingannya juga makin keras. Eh kamu juga pengen kan jadi pemain bola sebenernya? Pengen. Bang Ata tuh pengen banget main bola. Justru itu tuh kalau udah ke luar negeri tuh kan pasti baliknya ke Indo tuh bawa pengalaman yang gak ada lah disini tuh. Dari segi value juga jadi beda. Dari segi salary juga di harganya beda. Dari segi sendiri doang sih lebih ke kayak tim Indonesia juga gitu. Betul ke tim Indonesia kan bawa hal positif juga. Aku mau nanya sayang. Kalau misalnya suatu saat kamu. Wuh jago banget kan basketnya kan. Kamu dipanggil ke luar negeri di Amerika bertahun-tahun berbulan-bulan buat tanding liga disana. Aku gimana? Kamu ninggalin aku apa enggak? Ya kamu ikut dong. Iya. Kan aminnya jadi istri. Iya. Oh iya. Oh iya. Jadi gini nih kalau misalnya. Kalau kamu gak ikut aku aja nyari lagi. Jadi aku ya. Dianya dong. Eh jangan ya. Pokoknya sekarang setelah kamu menikah tuh kamu harus nganggep kamu tuh plus one-nya Vincent. Jadi ketika dia pergi kemana ya udah pasti kamu ikut gitu. Ya aku sedang banget tuh kayak gitu. Kamu juga ya sayang kamu setelah menikah harus menganggap kamu punya tubuh sama kayak aku. Maksudnya? Jadi kita bersetubuh. Satu tubuh. Satu kesatuan. Kamu kemana aku ikut. Eh beda itu bukan bersetubuh artinya ya. Eh beda-beda artinya. Bukan bersetubuh. Satu kesatuan kan? Iya maksudnya satu tubuh, satu tubuh. Bersatu tubuh. Tapi kamu kalau punya anak, anak kamu bakal jadi pemain basket. Atau malah jadi entertainment. Atau ekspor. Aku maksudnya jadi dokter. Hah? Nggak nyambung tau sama kamu berdua. Kalau aku sih lebih ke pembentukan karakter dulu kali ya. Iya. Pembentukan karakter terus cita-cita jadi apa asal ya positif kita pasti support sih. Terlalu bijak sayang. Jadi harus gimana jawabnya? Harus yaudah deh terserah gitu. Maksudnya kok. Harus yaudah kamu nggak usah belajar tidur aja main game. Aduh positif banget loh. Nggak ada spesifikasi. Nggak maksudnya-maksudnya kayak jadi apa kayak gitu. Kayaknya anak kita sendiri. Masa mau jelek anjir. Eh tapi kamu bersyukur. Kalau suami kamu atlet. Atlet mentality itu beda. Dia akan ngetrain anaknya. Dia inget dia dulu. Lu harus keras. Aku pengen banget kan aku jadi atlet loh. Hidup lu ya harus keras. Aku tuh walaupun bukan atlet. Tapi aku dulu pengen jadi atlet. Jadi aku coba hidup kayak atlet. Makanya aku tidurnya jadinya. Bangun harus cepat. Tidur paling sedikit. Aku setiap hari harus keluar keringat. Harus olahraga. Oh tuh kayak kamu ya. Karena aku kayak metabolisme tubuhku tuh udah kayak gitu. Jadi kalau ketika aku misalnya kayak. 3-5 hari nih gak olahraga. Aku malah stres. Pusing. Baru tadi di mobil aku bilang. Iya. Ini kan lagi break kan. Kemarin ambil standing beres. Kayak 3-4 hari kayak gak laksanin. Kok ada yang aneh gitu ya. Jadi badan tuh kayak ini ya. Aneh aja gitu. Kayak kamu misalnya sukanya apa contohnya. Kamu paling suka apa hidup? Aku suka. Vincent. Aku suka. Misalnya kamu suka Vincent. Tau-tau kamu 5 hari gak ketemu Vincent. Gila aku. Nah sama. Hah serius? Kamu pernah gak 5 hari gak ketemu? Pernah. Dua minggu pernah. Pernah sebulan kemarin. Terus kamu gimana? Kayak mau gila gitu gak? Hampir sebulan. Waktunya dua minggu lebih. Tiga minggu. Kamu mau gila gak? Karena aku di Amerika. Jalan-jalan jadi gak berasa. Karena pemandanganku boleh-boleh ganteng. Waktu itu dia lagi jalan-jalan. Aku lagi tanding. Tuh kan kamu juga genit ya? Oh gak, gak bener. Enggak, gak bener. Enggak, gak bener. Sayangku. Aku keceplosan dikit. Enggak, dia kayak cemburu juga. Cemburu gak kamu? Kamu cemburu? Kayaknya jujur. Kamu cemburu ya? Cowok itu semua ditanya apa sih? Enggak cemburu. Iya, malah itu juga gak cemburu loh. Tapi dia gak menunjukkan kan? Enggak. Karena kita punya pride juga. Ya gak bisa gitu dong. Kita tuh maunya, ya cemburu, lu tunjukin dong kalau lu cemburu. Kalau enggak, yaudah aku gak tau batasan aku sampai mana. Kita kan gak tau ya hati isinya gimana ya? Malah kita kalau cemburu kayaknya gimana ya? Enggak, bilang aja. Sayang aku gak suka ya. Aku cemburu kalau mau kayak gini. Nah, itu kayak. Enggak, gue mau, Mai. Ini malah pengen tau TNC. Malah termusian condition gimana. Cemburu termusian condition. Tapi biar podcastnya ada manfaatnya dikit ya. Kamu gimana caranya biar jadi atlet hebat? Mungkin ini kan kita udah terakhir nih. Gimana jadi atlet hebat? Sama tau kan yang nonton juga. Kamu kan habis juara kan tahun ini. PJ, Berita Jaya. Kalau aku yakinin diri sendiri dulu. Kalau emang tujuan utamanya pengen jadi atlet. Itu nomor satu kan? Itu nomor satu ya? Nomor satu. Karena investasinya sama diri sendiri ya? Iya, harus. Maksudnya apa ya? Manifesting. Bukan juga. Kayak bayangin. Kalau aku jadi atlet tuh bisa gak ya? Ntar ke depannya atlet tuh sekarang kayak gimana. Oke. Ada masa depannya gak? Dipikirin dulu. Jangan. Maksudnya udah ntar kecemplung di situ. Tengah-tengah. Nyerah tuh. Karena kalau udah jadi atlet kan otomatis gak ada pengalaman kerja. Iya. Benar. Kayak kantor. Blah-blah-blah. Nah, itu tuh susah. Mau banting sendiri ke situ tuh susah banget. Jadi emang bener-bener harus all in. All in ya. Itu bisa mungkin naik ke atas banget gitu. Jadi kamu harus all in or gak usah sama sekali ya? Iya. Mending gitu. Pilihannya cuma itu. Kalau tengah-tengah banting setir tuh kayak agak gimana gitu? Kurang. Gomik or Gomik? Takutnya susah. Tapi kamu kalau gak jadi pemain basket, kamu habis ini bakal ngapain? Misalnya udah selesai nih pemain basket. Ngapain ya? Jual HP. Enggak. Jadi kok-kok makan dua. Enggak. Enggak. Mungkin pengennya sih kayak mungkin ngimpor bareng. Dulu kan aku kan kuliah di Cina. Jadi bisa mungkin ekspor-impor di bidang-bidang kayak gitu. Nanti kita ngikut sih kalau itu. Kalau kamu ngikut, aku juga ikutan. Soalnya kamu udah ngerti bahasa sono. Dia bisa bahasa Mandarin. Yaudah bro. Nanti kalau kamu ke Cina, aku ikut ya. Mau ngimpor-impor bareng aja. Belum sempat lagi nih balik ke sana ini masalahnya. Belum sempat lagi nih. Oh jadi kamu sempat kuliah di sana ya? 6 tahun sih. 6 tahun setengah. Wow, aku pengen banget sih ke Cina. Nah, disitu lah masa-masa bandel dia. Kotornya. Nggak, aku pengen soalnya kayak... Bokalnya maju banget ya di sana. Maju. Tapi kayak menurut aku pribadi, emang kayak secara ekonomi dan lain-lain tuh semuanya maju ya. Tapi secara tradiksi kayak misalnya toilet kotor di sana tuh sama. Oh iya, iya. Tetep sih. Sama ya. Kamu Cina-nya dimana ya? Aku di Hangzhou dulu. Oh. Satu jam dari Shanghai. Naik kereta itu. Coba dong kamu ke Cina. Tapi kamu mau sampai umur berapa bro? May 35? 33? Iya sedikasinya lah ya. Semoga yang penting aku gak cedera lah itu doa aku. Aku takut. Iya, jangan apa-apa. Kalau udah ACL gitu-gitu gitu, itu paling gede. Emang Vincent umurnya berapa? 28. Oh 28? Eh gak lebih tuh. Aku kurang 3 berapa ya? 25. Masih mikir. 25. Tahun ini 26? Atau berdua 25? Tahun ini 24 ya? Gak lah gak. Kamu umurnya berapa sekarang? Udah langkah tahun belum? Udah kemarin. Berarti sekarang tahun belum? 25, 25, 25. Tapi kamu tau gak? Kalau dia mau mainnya. Kamu misalnya pengen dia main sampai umur 39. Kamu harus gak boleh terlalu bucin. Karena dia harus latihan 2-3 kali sehari. Serius? Kalau makin tua? Karena makin tua kan. Metabolismenya kan agak beda tuh. Makin lambat. Makin lambat. Harus jaga berat gitu. Berat. Jadi karena. Jangan ajak-ajak makan-makan yang. Harus makan gitu. Karena kamu kan istrinya. Kamu yang menentukan karirnya dia. Jadi kalau misalnya dia menurut kata kamu. Terus kamu ngasih makanannya asal-asalan. Karir dia juga jadi cepat. Eh berarti aku harus masak. Bisa masak yang bagus ya? Bisa masak. Tuh mampus aja aku. Breast. Chicken breast. Steak. Enggak soalnya kan aku pernah. Apa? Pernah punya atlet. Namanya Ricardino. Aku bilang dia umur 37-38. Emang masih kuat? Ternyata latihan itu sehari. Misalnya. Aku bilang. Kamu gak capek. Dia latihan nih sama tim. Misalnya pagi. Siang dia ke gym bentar. Habis itu malam sebelum dia tidur. Dia latihan lagi. Aku bilang. Dan itu dia umur 37 tahun. Dia nambah-nambah sendiri. Dia nambah-nambah sendiri. Jago banget. Jago banget. Terus aku tanya sama dia. Kenapa kamu masih latihan-latihan terus? Padahal kan kamu turun ke lapangan aja. Kamu langsung jago. Istilahnya dia ini kan. Michael Jordan-nya futsal kan. Si Ricardino ini. Dia bilang. Michael Jordan tuh pernah bilang. Kalau misalnya kamu latihannya. Satu kali lipat. Dua kali lipat lebih dari orang. Kamu akan punya. Kemampuan dan skill. Dua kali lipat lebih dari orang itu juga. Itu bener sih. Seriusan? Itu sama diimplementasikan. Kalau sama kayak junior sama senior. Kalau junior latihannya. Sama kayak seniornya. Kayak ngikut cuma latihan tim doang. Ya gak. Gak jadi apa-apa. Kan ya. Naiknya bareng kan. Gak. Kalau kamu latihan dua kali ya. Jadi misalnya nih. Kamu ngizinin Vincent pagi. Misalnya latihannya sama tim. Sore malem. Dia latihannya lagi sendiri. Dia akan skillnya. Lagi atas yang lain. Gak apa deh. Aku ikut. Tapi. Kan emang biasanya kamu ikut terus. Iya aku juga kadang nontonin dia latihan. Kalau aku. Kangen banget. Aku pasti ikut latihan. Dia ngevlog. Dia suka ngevlog. Iya renangnya. Karena kan dia berkeringat. Terus beropo six pack. Aku aja kayak. Wow. Tapi kamu ngevideoin yang lain juga gak? Enggak dia doang. Outlet lainnya ngevideoin juga. Enggak dia doang. Masa sih. Fokus fokus. Ntar kalau ke video dikit. Maaf ya. Tapi kan enggak. Aku kan cuma sama kamu aja. Kamu paling ganteng Paul. Iya. Cuma videoin dia. Soalnya aku cinta mati. Lucu mati udah gak sadar. Udah satu jam ya guys. Jadi terima kasih. Gak berasa ya. Iya. Ternyata kalian sering ketemu mereka nih. Iya sering ketemu mereka nih. Iya sering ketemu. Iya ketemu terus gitu. Terima kasih loh. Ke atas sama ke Orla harus datang tanggal 7 Desember ya. Oke. Oke 7 Desember ya sayang. Ini masukin jadwal. Sampai sayang. Janji. Janji. Janji insya Allah. Insya Allah ya. Semoga bisa datang. Kan doa terbaik ya sayang. Doa. Iya sayangku. Berapa sih undangannya banyak ya katanya? Enggak. Kita rahasiakan aja. Ah siapkan. Kenapa saya kenapa. Tapi kenapa. Jangan kita jangan spill banyak-banyak. Tapi pasti ada yang baper tau. Kita belum. Kalau gak diundang. Kalau temen kamu. Kamu kalau misalnya punya temen. Dia nikah terus kamu gak diundang. Kamu baper gak? Temenku dikit aja. Temenku eh. Aku gak punya temen banyak. Misalnya nih kamu ada temen-temen di Onyx gitu tiba-tiba. Paling B.A. Onyx semua diundang. Heroes. Ketis. Gak usah liat situ. Jangan dimasih sayang. Undang mantan gak gitu tulisannya. Oh sepuluh. Hmm? Terima kasih. Untuk pemisah. Di antara berdua gak ada yang mau undang dong masih mantan. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Kayaknya enggak sih dong. Enak banget tadi aku bakal di Lumiere. Thank you. Lumiere-lumer di mulut. Aku waktu nikah sama dia. Orang pada bilang kenapa sih gak diundang mantan. Padahal masih itu normal aja gak sih kalau gak diundang mantan. Kayak lebih ke ngapain kita mulai perang gitu ya. Kayak mulai sesuatu. Iya gak sih kayak normal gitu gak sih. Kita juga udah gak ngomongin. Gak aku waktu nikah tuh baru ditanya. Kayaknya suka sih ini gak diundang. Gak diundang. Gak bilang yaudah sih masa lalu. Iya. Kayak kamu juga ya kan. Kenapa mantan? Dia gak diundang ini. Kamu pengen ngundang? Siapa pengen ngundang mantannya? Hmm. Eh. Kata interior design kayak gini. Berapa nih harganya nih? Wah bagus banget ini. Ada lampu-lampu. Oh berarti dia mau ngundang ya? Wah kuih masih banyak. Makan-makan teman-makan teman. Makan-makan. Makan-makan. Makasih ya pokoknya sukses buat. Makasih untuk Vior sama Vincent. Sampai ke hari H. Terima kasih. Terima kasih untuk Vitu. Kita kasihi sama Vitu. 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 Ada tawaran lebih gede. Memang. Tapi. Tawaran pasti ada. Tapi. Kita harus lihat Feng Shui-nya bagus. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui-nya kayaknya di Onyx ya? Iya apa ya bahasanya. Insya Allah. Alhamdulillah Masya Allah. Iya sih Onyx emang. Sampai sekarang sih. Kuatnya kuat banget sih. Onyx itu cuma fokus dua divisi. BA dan Mobile Legends. Makanya. Keren-keren. Boil. Tapi. Tapi kayaknya Vincent bisa tau jadi atlet e-sport juga. Sama tuh abis di badminton. Eh abis dia basket. Pindah gitu. Jangan deh sayang. Nggak sih. Gue gue ke hobi aja sih. Hobi aja ya. Apalah kita hobi aja lah ya. Nggak main game dulu nanti ya. Oke. Nggak berarti-berarti nih kalau enggak. Terima kasih. Pokoknya on the face. Nggak presi buat kalian. Take care. Semua. Sampai jumpa lagi. We need a talk. By Ka Ata Ka Aurel. Yay. Thank you V2. V2 Z. Hello. We need a talk. We need a talk. We need a talk. We need a talk.